Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes Manusia 5 Pulau Bagi sebagian besar pecinta sepak bola tanah air, mungkin tau siapa sosok dibalik julukan tersebut Iya, pasalnya ia pernah menjadi pemain inti di setiap klub dari 5 pulau besar di Indonesia Dialah Hamka Hamsah Meski terkadang emosional dan sedikit provokatif terhadap lawan Hamka Hamsah dikenal lugas dan tanpa kompromi dalam menghalau serangan lawan Hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain belakang terbaik Liga Indonesia Dengan memiliki gaji dan pendapatan yang melimpa untuk saat ini Dengan segudang prestasi yang ia capai, tentunya semua itu tidak lepas dari dukungan dan doa dari sang istri tersinta Nah, kali ini 90 Minutes akan membahas secara lengkap kisah cinta legenda tembok pertahanan timnas Indonesia Hamka Hamsah Yang dulunya berawal sebagai anak gawang Hingga menjadi salah satu pemain terbaik di Indonesia So, let's check this out Hamka Hamsah adalah back-end dalam timnas Indonesia pada ajang 4 tahunan PLFF 2010 lalu Permainannya yang konsisten dan mempunyai jiwa petarung untuk menjaga striker lawan Menjadikan Hamka Hamsah disegani oleh penyerang lawan dan selalu mendapat tempat di timnas Indonesia Selain bersama PSM, Hamka pernah membelah sejumlah klub besar di Indonesia Seperti Persi Kediri, Arimakronus, Persebaya, Persija, Persisom hingga Persipura Nah, saat di Persija, Hamka merupakan salah satu pencetak gol tersubur bagi Persija Dia pemain serba biasa Sergei Dubrovin, arsitek Persija memuji Juga tak banyak pemain yang memiliki keahlian seperti Hamka Karena dinilai memiliki pengaruh yang cukup besar, Hamka didaulat Menjadi kapten menggantikan Henro Kartiko yang hengkang ke Arema Malang Ia memulai karir sepa bolanya di Makassar Kualitas permainannya menjadi incaran klub besar tanah air Meski sebagai posisi back, ia juga kerap mencetak gol Band kapten klub pun disandangnya Pria yang akrab di sapa Hamka ini menjadi back andalan tim Nas Indonesia pada masa gemilannya Hamka lahir pada 29 Januari 1984 di Makassar, Sulawesi Selatan Nah, setelah debutnya bersama PSM Makassar pada tahun 2002, ia resmi berkostum Persebaya Surabaya Di Sanda, ia tampil sebanyak 20 kali dengan jumlah gol 1 Cukup semusim di Surabaya, ia pindah ke Persik Kediri Di Persik, ia bertahan hampir 2 musim dengan penampilan 50 kali dan 2 gol Pada tahun 2005, ia resmi bergabung tim kebanggaan ibu kota Persija Jakarta Ia menjadi salah satu pemain yang paling disukai The Jack Mania Karena penampilannya begitu apik dan lihai dalam menjaga pertahanan Nah, bersama Persija, Hamka bisa dibilang lebih produktif untuk seorang pemain bertahan Dengan mencetak 5 gol dari 62 penampilannya Di Persija, ia hampir menghabiskan 3 musim Ia kembali lagi membela Persik Kediri kurang lebih 1 musim Setelah itu, ia melalang buana di beberapa klub besar di Indonesia Setelah itu, Hamka pun menjadi salah satu pemain Indonesia yang bermain di luar negeri Ia dikontrak dengan harga fantastis oleh PKNS Selangor, Malaysia Di dalam lapangan, Hamka menjadi salah satu pemain yang sering terselut emosi dalam bermain Namun, dari hal itu, ia mendapat banyak pelajaran Hingga akhirnya kesempatan untuk menjadi kapten pun tiba Menjadi seorang kapten, Hamka terlihat cukup tenang dan semakin dewasa dalam bermain Nah, berkat kualitas permainannya Hamka juga menjadi salah satu pemain yang paling sering memperkuat tim NAS Indonesia Ia membela tim NAS kurang lebih selama 10 tahun Seperti pada ajang penyisian Piala Asia 2004 Piala Tiger 2004 Piala FF 2010 Dan Pra Piala Dunia 2014 1 Juli 2022 Secara mengajutkan, Hamka Hamza menolak pensiun dengan resmi bergabung bersama klub kepunyaan Atta Halilintar Sebagai pemain dan sekaligus sebagai manajer FC Bekasi City Bergabungnya Hamka ini tentu menjadi suntikan tenaga yang besar Bagi mereka mengarungi musim kompetisi Liga 2 2022-2023 Lagi-lagi dibalik kesuksesan seorang pria dalam karirnya Tentunya tidak lepas dari dukungan dan doa dari tambatan hati yang selalu setia menemani Ya, di alam Maria Margaretha Melisa Istri Hamka yang ia nikahi pada tahun 2007 silam Yang saat ini telah dikaruniai dua orang anak bernama Gwen dan Gafa Ada cerita menarik pada saat hari pernikahan Hamka Ia yang terkenal sangat profesional dalam karir Saking profesionalnya, ia tetap mengikuti pertandingan pada hari pernikahannya Belansir dari akun Youtube Persita Ovisial saat diwawancarai ia menceritakan Jadi saya akan nikah pagi sore bertanding di Bogor Kalau tidak salah partai wasiran Pagi saya izin tidak ikut pemanasan dulu ke tim Setelah itu langsung ke Mes Persija, resepsi itu jam 7 malam Sedangkan bertanding selesai setengah 6 sore Saya bilang ke Pak Manila, IGK Manila, manajer Persija saat itu Bisa tidak saya sampai ke gedung setengah 7 Pak Manila jawab, bisa, tapi kalau naik mobil tidak bisa Akhirnya saya dibonceng motor oleh PM lewat tol untuk sampai ke gedung Nah diketahui pula saat kedua anaknya lahir Hamka Hamza juga masih berkutat dengan sepak bola Pada saat proses persalinan ia sempat mendampingi Namun begitu sang anak lahir Ia langsung bergegas untuk bertanding pada hari itu juga Begitupun pada anak kedua Hamka yang sedang bertanding di Iran Kalau memperkuat timnas Indonesia Tidak bisa hadir mendampingi sang istri melahirkan Hmm, totalitas mantan Punggawa Jukweja ini memang tidak diragukan lagi ya guys 2 September tahun lalu kedua pasangan ini merayakan anniversary pernikahan yang ke-14 Ia menuliskan kata-kata romantis pada unggahannya melalui media sosial Instagramnya Yang ditujukan untuk sang istri Selamat hari pernikahan ke-14 Mama Ica Lisa bahagia dan sehat selalu sampai kakek nenek Nah itulah tadi cerita singkat perjalanan karir hingga kisah cinta Hamka Hamza Bersama sang istri Maria Margaretha Melissa Semoga kisah cinta yang berbuat kesuksesan karir ini Bisa menginspirasi kalian semua dalam memilih pasangan Hido Thank you for watching guys, see you! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!